Pembahasan Feklondoner ini adalah tanda yang ketiga. Jadi mungkin akan dua kali ya. Karena saya membahas tentang arti kota Bethlehem yang berkaitan dengan nubuatan Yesfield pasal 37 dan perkataan Don Jesus, aku adalah roti hidup. Dan itu saling berkaitan dengan indah dan kita belajar karena Kristus menjadi pusat dan kekuatan yang menyatukan seluruh kitab suci kita akhirnya mendapatkan satu kesinambungan penafsiran dan pengertian yang sangat dalam arti roti hidup itu. Jadi apa sebenarnya berkaitan dengan perjanjian lama berkaitan dengan nubuatan Yesfield pasal 37 yang selama ini tidak pernah dikaitkan dengan perjanjian lama tentang roti ini. Mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak kami bersyukur jika kami bisa mengenal dan mendapati, mengerti, serta menerima roti yang kekal, roti hidup. Bukan roti yang dibawa dan yang dilihat oleh bangsa seraling di padang gurun. Roti mana? Tetapi Kristus adalah roti hidup roti yang menghidupkan roti yang memberikan daging roti yang memberikan urat roti yang memberikan nafas dalam puasa roh yang luar biasa itu. Sehingga kami melihat bangsa Israel yang mati dalam tulang belulang dibungkus dengan roti hidup dan dikatakan mereka yang mati itu akhirnya bangkit dan bersatu dan seluruh turang tulang itu menjadi manusia kembali. Tuhan ini bukan pemandangan yang biasa tetapi ini mewujud di dalam satu pribadi yang berkata akulah roti hidup akulah penggenap seluruh nubuatan dan khususnya apa yang dikatakan oleh Yeskel tentang tulang-tulang itu tentang bangsa Israel yang sudah mati dalam dosa dan dunia ini yang sudah di dalam kebinasaan dalam alamau dan hanya Kristus yang berkata akulah roti hidup akulah air hidup itu Bapak kami mohon biarlah roh Tuhan akan menolong kami untuk mengerti dalam waktu yang terbatas ini rahasia yang beribu-ribu tahun yang dinantikan oleh para nabi yang hari ini kami dengar kembali dan yang kami miliki jadi jaminan hidup yang kekal terima kasih Bapak terima kasih roh Kudus kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin ya kita akan sharing ya tentang satu firman Tuhan yang hari ini akan saya bawakan dengan sebentar saya carinya supaya yang di rumah bisa melihat tanda yang ketiga Tuhan Yesus tanda yang ketiga dari Tuhan Yesus ya ini mungkin di rumah bisa melihat ini ya tanda ketiga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang jadi bukan kita bahas tentang mujijatnya semata-mata tetapi tentang perkataan Tuhan akulah roti hidup ya jadi minggu ini dan minggu depan minggu depannya lagi kita akan membahas tentang hal ini jadi yang pertama kita akan melihat apa arti dari mujijat Yesus memberi makan 5.000 orang itu yang dilihat dengan salah oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus jadi ada dua pengikut Tuhan Yesus satu adalah pengakum dan penonton orang yang pengembira orang yang ingin melihat hal-hal yang ajaib yang luar biasa dan ke gereja itu hanya ingin mengenal Tuhan yang hebat tapi Tuhan yang menderita Tuhan yang membawa kita dalam penebusan dosa itu mereka tidak mau Tuhan yang mengubah hidup kita nah mereka tidak mau berita ini dan terjadilah seperti itu di gereja sepanjang masa sepanjang zaman sampai akhir zaman dan itu adalah satu apa ya tragis sekali dan sangat-sangat menggiriskan mengenaskan juga bahwa gereja itu akhirnya menolak Kristus pada akhir zaman nanti sama seperti Bang Israel karena mereka tidak menerima Tuhan yang tidak hebat tidak menerima Tuhan yang tidak spektakuler dan inilah satu kematian di dalam iman Kristen pada gereja-gereja yang menerima Kristus hanya ingin melihat mujijatnya dan tidak ingin melihat kematiannya maka tidak memiliki roti yang hidup itu kita akan membaca di dalam kitab Yohannes wassalam ya kitab Yohannes wassalam saya bacakan Yohannes wassalam ayat yang pertama Yesus memberi makan lima ribu orang sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujijat-mujijat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit dan berapa mujijat yang ada kita gak diberitahu dan sangat banyak dan Yesus bisa melakukan mujijat bukan hanya seratus bisa ribuan kali karena satu hari dia bisa menyembuhkan orang bukan satu bisa sepuluh bisa berapapun tidak ada catatannya yang di dalam Alkitab dicatat tidak lebih daripada seratus mujijat yang dicatat saja yang tidak catat itu banyak sekali yang kedua kita melihat pada ayat yang ketiga dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk disitu dengan murid-muridnya perhatikan baik-baik dan Pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat nah ini konteksnya adalah tentang Pasca mengapa dia memberikan roti hidup itu mengapa dia mengubahkan dan roti yang mati itu menjadi hidup dan berkelipatan dan berganda dan kemudian bukan cuman satu dua tetapi menjadi ribuan dan sisa dua belas baku para kapan itu Pasca jadi ini menunjukkan bahwa Kristus adalah roti hidup dan roti hidup yang akan dimiliki oleh orang-orang yang mati yang makan itu itu akan terus diteruskan sampai kepada kesudahan dan kelimpahan pada masa di akhir zaman ya ini adalah satu cerita tentang Pasca yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus yang kelima ketika Yesus melihat memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya berkatalah ia kepada Filipus dimanakah dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan hal itu dikatakannya untuk mencoba dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya jadi Yesus mengetes menguji iman murid-muridnya dan khususnya Filipus dengan apa dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan apa dikatakan Filipus demikian ya Filipus kepadanya roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja jangan dengan sabuk sepotong sejumput saja gak bisa 200 dinar itu apakah uang yang ada di bendahara hitangan Judas kita gak tahu tapi 200 dinar itu adalah sangat banyak sekali 200 dinar itu sangat banyak bisa puluhan juta tetapi membeli untuk segini banyak gak mungkin itu lebih daripada 5 ribu orang yang 5 ribu itu cuma laki-laki gak ada yang anak-anaknya perempuan belum berdaftar jadi anggaplah separuh jadi itu 7 ribu lebih sampai 10 ribu bagaimana mungkin orang segitu banyak diberi makan dan Tuhan Yesus tanya tanyanya gak mungkin dijawab juga sebenarnya dimanakah kita bisa mencari memberi makan mereka roti untuk mereka yang sedang mengikuti ini maka Filipus dengan sangat sadar dengan sangat logika dan logis berkata roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup bukan untuk dimakan hanya untuk secuil pun gak bisa sudah ini secara berpikir yang sangat luar biasa kita tahu bahwa manusia itu adalah manusia penuh banyak alasan manusia yang penuh banyak dengan secara apa ini excuse jadi secara naluri ya dan secara natur kita ini selalu mencari hal-hal yang yang tidak mungkin itu bagaimana menolak itu bagaimana mengelak itu bagaimana mengeles itu bagaimana jadi waktu ditanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak tanya tidak tanya artinya bertanya berapa sih uang yang kamu miliki dia cuman mengatakan dimanakah dimanakah kita akan membeli roti kalau kita jujur ngatakan gak bisa Tuhan gak aja lebih jujur dia beralasan gak mungkin 200 dinar bahkan yang kecil pun gak mungkin coba bayangkan jadi ini adalah satu pemikiran yang menghambat bagaimana terjadinya satu kekuatan yang menghidupkan manusia manusia tidak mungkin berpikir ini mampu untuk melihat ini menjadi satu terobosan ilahi surgawi bahwa Yesus bisa lakukan itu kenapa 200 dinar untuk kecil aja gak mungkin ini problem apa problem iman tujuh tanda ini aja tujuh tanda problem iman kematian orang-orang percaya yang tidak mampu lagi hidup dalam pikirannya mengenal kuasa Allah mereka sudah tahu Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat banyak sekali wah banyak sekali dia tanya dimanakah beli roti gak bisa gak usah beli roti kamu bisa kamu kan berkuasa nah harusnya imannya kan seperti itu enggak kita ini seluruh hidup kita beriman seperti Filipus salah apa melihat kepada kemampuan kita dan ketidakmungkinan yang ada dan semakin tidak mungkin dan kita bikin itu kecil pun 200 dinar kecil pun gak mungkin didapat apalagi segini banyak tidak mungkin 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 impossible di atas impossible jadi Filipus itu sedang menghalangi pikiran alam menghalangi terjadinya akulah roti hidup sudah sudah tahu kenapa Tuhan Yesus lahir di belah lehem di Efrata ya sudah saya mau bicara sedikit tentang belah lehem belah lehem itu dari kata baik dan lahan lahan atau lehem artinya adalah rumah daging bukan McDonald atau McDonald Big Mac gitu kan yang isinya daging-daging terus gitu kan atau rumah sate gitu sate kan daging gitu bukan ini artinya bahwa rumah daging itu sebenarnya yang menggunakan rumah daging itu adalah orang-orang bangsa Arab waktu menjajak menguasai zamannya Ottoman dan juga kilafah-kilafah itu yang kira-kira selama 600 tahun Yerusalem dikuasai dan Bethlehem itu dihancurkan luar biasa dan mereka tidak menjadikan roti rumah roti tapi rumah daging itu ada ada kaitannya karena memang artinya adalah lahan lehem itu daging tetapi sebenarnya adalah itu adalah rumah anak domba Allah mereka tidak menangkap itu dan waktu Tuhan menjadikan akulah roti hidup dia sedang menunjukkan bahwa aku lahir di Bethlehem dan akulah roti hidup dari Bethlehem dan Bethlehem artinya rumah roti rumah daging anak domba Allah yang akan menjadi roti hidup bagi setiap orang dan persis sama dimana dia lahir dia menghidupkan semua manusia setelah ini cerita yang sangat unik belajar Alkitab itu sebenarnya penuh dengan rahasia yang luar biasa semakin kita tahu kita semakin terhiren-hiren iya tapi selama ini kau gak pernah dengar kayak gitu ya karena banyak orang yang tidak menggali mendalami dan melihat Kristus menjadi pusat dan seluruh rahasia itu begitu kita tidak menangkap Kristus menjadi pusatnya kita gak akan bisa menggali ini semua ini buntu semua dan dibuntu oleh setan semua dan banyak gereja tidak bisa menembus kemuliaan Kristus karena mereka tidak memandang Kristus sebagai pusat dan Kristus sebagai kekuatan ilahi yang membukakan yang menyelamatkan yang menafsirkan seluruh daripada isi Alkitab tanpa dia tidak ada satupun yang disingkapkan kita semua persis bangsa Israel yang tidak tahu siapa Kristus dan ini sayang dan kita bersyukur kita memulai hal-hal yang satu panggilan yang begitu dalam dan khususnya visi tentang Puritan Reform dan kita lanjutkan sesudah akulah roti hidup dan Tuhan mengatakan itu kepada murid-muridnya berkaitan dengan setelah dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dan orang datang mencari apa mencari mana bukan mencari roti hidup dan kamu dalam kematian seperti bangsa Israel yang makan mana dia pikir bisa hidup enggak mati semuanya satu zaman yang makan mana itu mati semuanya tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan kamu akan hidup bekal dan aku bangkitkan kamu di akhir zaman tapi itu ada pada ayat 40 seterusnya Yohanes pasal ayat 40 selanjutnya makanlah dagingku dan minumlah daraku maksudnya apa pak betul-betul dagingku dan daraku pak ini betul-betul pak bukan lambang ini betul-betul saya tanya setelah artinya apa bahwa kamu betul-betul dagingmu dan daramu nanti seperti Kristus kita akan memiliki tubuh yang seperti tubuh Kristus yang tidak akan mati dan kita memiliki darah yang tidak ada kecacapan sama sekali dalam DNA nya sempurna setelah ini ini bukan tafsiran yang cuman spiritual tapi ini juga akan lahiri jasmania kita akan memiliki itu semua tubuh yang tidak akan dikalahkan oleh maut dan dosa tidak menguasai hidup kita lagi dan itulah akulah roti hidup dan yang kita hari ini pelajari sebetulnya di Bethlehem itu tidak banyak hanya sekitar 40 ribu 39 ribu lah paling banyak mungkin sekarang sudah naik 45 ribu kota itu kecil sekali dan kota kecil berada di tepi barat ya desa gitu dan disitulah dikatakan ada gereja yang tertua di dunia gereja tertua di dunia yang didirikan oleh konstantin atas inisiatif mamanya namanya ibu helena mamanya konstantin dan mamanya datang ke Bethlehem dan meminta dimana seluruh tafsirnya ada karena zaman itu masih dekat dengan cerita Tuhan Yesus maka sejarah dan arkeologis masih bisa ditebak dan bisa tanda petik walaupun tidak tepat tempatnya betul di Bethlehem dan dimana itu ada dan goa itu kemudian diberi tanda seperti dikasih emas seperti bintang dan disitulah Yesus lahir dan sampai hari ini ada suruh mau kesana silahkan nanti nampakan holy crypt goa holy crypt dimana Yesus dilahirkan disana Hieronymus bapak gereja menerjemahkan Alkitab juga sama dan dialah juga yang inisiatif berdirinya Universitas Katolik Roma bapak gereja Hieronymus sesudah kita melihat nama Bethlehem itu mulai dari kejadian pasal 35 tentang padang Efratah dan Ruth dan semuanya satu sama tentang Daud yang dilahirkan sama di Bethlehem seperti Daud dari Bethlehem dan Mesias dari Bethlehem dan tepat waktu Herodes tanya pada ahli kitab dimana raja-raja yang keturun Daud dilahirkan dikatakan jelas dalam Alkitab di Bethlehem dimana Daud dilahirkan dan disitulah Kristus dilahirkan apakah tempatnya persis sama saya gak tahu tapi banyak penafsir ngatakan dimana Daud lahir disitu Kristus lahir dimana Isak dipersembahkan di Gunung Nuria dan disitu Yesus dipersembahkan dan sesuai arkeologi dibuktikan semua benar gak masuk akal ribuan tahun bisa tempatnya sama matinya sama artinya sama menuju padahal sama indah sekali sesuai ini kejadian dan semuanya sesuai bisa baca ini kalau dikot bahkan banyak sekali nanti gitu ya dan kemudian di dalam Mika Mika dalam kitab Mika Pasal 51 Lukas juga ada tentang Bethlehem dan kemudian Yirimnya dan beberapa di tempat yang lain kita akan melihat kembali disini nah saudara saya bacakan selanjutnya supaya kita mengerti tentang 5 roti 2 ketulikan untuk 5 ribu orang dan berkaitan dengan Yesus Pasal 37 nah saya akan membahas ini dari minggu depan saya membahas tentang arti roti hidup berkaitan dengan perjanjian baru dan sekarang kita melihat pada Yesus Pasal 37 tetapi sebelumnya kita baca dulu Yonas Pasal 6 ayat yang ke 8 seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya disini ada seorang anak saya tanya kalau anak siapa yang mempersiapkan mamanya jadi mamanya melihat anaknya tertarik pada Tuhan Yesus maka dia lihat wah ini bisa seharian ini maka dia bekali anaknya 5 roti 2 ketulikan untuk berapa makan seharian sesuatu perhatikan baik-baik Tuhan memakai manusia dalam pemeliharaannya kepada anaknya dan Tuhan memakai apa yang dibelihara oleh wanita ini kepada anaknya dia kemudian ambil 5 roti 2 ketulikan dan dia kemudian memelihara seluruh manusia yang ada dan seluruh umat manusia yang ada sudah kita gak pikir disini bukan Tuhan tergantung pada ibu yang memberi anak bukan tapi kita melihat langkah-langkah ala memberikan kuasanya sudah Tuhan melihat keaktifan manusia di dalam tanggung jawabnya kepada anaknya dan memberikan bekas muat itu dipakai Tuhan dan tidak ada perkara mucijat Tuhan tanpa Tuhan memakai perkara-perkara seperti ini setelah ini adalah satu tanggung jawab kita kenapa cuma anak itu yang bawa saya gak tahu berapa anak ikut mungkin lebih dari 10 mungkin 100 lebih kita gak tahu tetapi yang bawa itu 5 roti 2 ketulikan yang masih utuh itu anak itu dan Tuhan mengatakan kamu ngawur ya ini orang segeri banyak bawa 5 roti 2 ketulikan apain kan lo gini kan seperti Filipus membalasnya kan gitu Filipus kamu tuh aneh kamu ngomong 200 dinar gak cukup bawa 5 roti 2 ketulikan itu Andres kok bawa kamu tuh gak ngomong dia kan gak mungkin lah kalau 200 dinar cuma secuil aja gak bisa lah 5 roti berapa cuil ah yang ada semua ini Tuhan kamu pikir yang ada ah gak mungkin nah di dalam ketidakmungkinan di atas segala ketidakmungkinan melupi kena Filipus dan pikiran manusia yang sangat tidak akan mungkin Tuhan tidak pernah berdebat dan Tuhan mengatakan kali ini disini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini saudara berarti jadi ketidakmungkinan ketidakmungkinan eh gak mungkin lagi ini ada 5 roti waktu mana mungkin nah kalau gak mungkin ngapain kamu bawa ke saya ini saya butuhkan dimana kita beli kan tanya gitu Tuhan Yesus menjawab demikian lalu kita lihat kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk ada pun di tempat itu banyak rumput maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu laki-laki banyaknya lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi bagikannya kepada mereka yang duduk disitu demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu banyak yang sebanyak yang mereka kehendaki sudah pak kalimat ini sangat mempengaruhi karya mujizat itu tanda yang ketiga menjadi tanda hanya Kristus yang lakukan dan tidak ada satu manusia yang pernah membuat 5 roti-2 lakukan berlipat 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 sejauh gereja adakah orang beras pun tidak ada bawah sini di doa oleh pendeta bagi anak piringmu ini anak piring tidak bisa ada jangan 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 kita jangan sombong kalau kita melakukan mujizat Tuhan luar biasa banyak hambat Tuhan seperti itu iblis disusir semuanya luar biasa Alkitab mencapat murid-murid tidak bisa melakukan mujizat tidak bisa mengusir iblis dan tidak bisa melakukan apapun masih dan Tuhan katakan kalau tanpa berpuasa dan doa tidak akan misalkan artinya apa kalau kamu tidak bergantung padaku tidak akan bisa bukan kamu yang melakukan aku bukan kamu dimuliakan aku dan iblis tahu kalau kamu yang menguliakan dia akan memberikan semua dan kamu akan ditertawakan oleh iblis kamu ngusir siapa kamu muridnya pun ditertawain kenapa karena kamu pakai namamu sendiri tidak bisa kamu melawan itu semua dan Tuhan mengatakan demikian mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk disitu apakah Tuhan dipengaruhi dengan cara berpikir kita tidak apakah Tuhan dipimpin dengan cara ketidakmungkinan kita tidak dan dia tidak bisa dipengaruhi kamu kata enggak mungkin enggak mungkin mana bisa mana bisa Tuhan katakan bawah sini lima roti dia mengucap syukur dia berdoa dan dia ambil habis-habis dari bagi satu terus dikumpulkan dua belas pakul sisanya kenapa Tuhan di semakon ini bukan soal memberi makan orang yang lapat bukan tapi Tuhan mengatakan aku menghidupkan engkau bukan roti mana yang aku bawa karena Musa bukan yang memberikan engkau mana banyak orang mengatakan oh Musa luar biasa dia bisa memberikan kami mana bukan Musa bukan Musa kamu makan mana tetap mati tetap binasa tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan kamu akan sutip selamat jadi waktu melakukan mujizat lima ribu orang diberi makan lima roti itu sebenarnya kalau kita pinter matematika perbandingan itu perbandingannya atau berapa itu perbandingan yang tidak mungkin yang tidak masuk akal segala sesuatu yang tidak mungkin tidak masuk akal yang mustahil dan mustajab gitu kan segera itu hanya Allah yang bisa lakukan tidak ada satu manusia bisa lakukan dan Tuhan sedang mengingatkan bangsa tentang nubuatan yes kita baca yes 37 surah ini indah sekali saya mendengar kotba yes skill ini seungguh hidup saya sampai lima kali paling dua tiga kali saya saya baru dua kali ini kotbatan tanggih skill tetapi tidak sekomplit hari ini dan mungkin kita kemudian suatu hari akan membahas lagi kita kebangkitan bangsa Israel judulnya apa kebangkitan mati hidup bangkit itu bangkit jadi sudah dilubuatkan oleh Tuhan Israel akan dibangkitkan Tuhan Israel mati dan diberikan visi kepada yes skill apa yang terjadi ayat yang pertama lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan di lembah itu penuh dengan tulang-tulang belulang sudah mati sudah gak ada jakinya ring dua ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu ini lembah apa lembah Megidu lembah Harmageddon lembah Kemagian perhatikan lihat tulang-tulang itu amat kering tulang itu sudah mati dan ini dikatakan kering menunjukkan apa mati titi-titi matinya mati kalau masih ada dagingnya oh baru mati gitu kan ini sudah tulang doang kering lalu ia berfirman kepadaku hai anak manusia dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali aku menjawab ya Tuhan Yahweh my Lord my God engkau lah yang mengetahui pinter ya dia skill pinter apa dia mikir kalau bagiku gak mungkin bagi Tuhan ya siapa mungkin ya bisa saja dan dia serahkan pada ya bagaimana Tuhan saja jadi ini masih ada hal-hal yang dikatakan apa dia masih berpikir engkau lah yang mengetahui bisa atau tidak ya kamu yang tahu gak bisa ya kamu bukan Tuhan kalau bisa ya kamu Tuhan apakah gitu gak tahu jadi ya siapa pun gak tahu Tuhan bisa gak sudah jelaskan sekali seorang rabi pun masih mengatakan kalimat ini lalu firmanya kepadaku bernubu buatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya hai tulang-tulang yang kering dengarlah firman Tuhan eh tulang itu punya telinga tulang-tulang kepalanya ngomong dengan tulang-tulang dengarlah firman Tuhan ya telinga aja gak punya jadi saya tanya sekarang orang nadi itu dengar Tuhan gak suratau kalau kita tilik seluruh iman agama-agama dan kepercayaan mereka semuanya berhenti dalam kematian total mereka membuat cerita-cerita yang mistik tentang orang mati tetapi kalau dihadapan mereka ada tangkora dan cuma seperti itu eh ngomong-ngomong tidak ada satu agama yang bisa mengatakan kalimat firman Tuhan tidak ada kalimat ini hanya di dalam firman Tuhan dan tidak ada di kitab lain dan perhatikan ayat yang kelima beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini disuruh aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apa artinya akulah roti hidup menggenapi Yeskel 37 Medlehem rumah roti rumah daging Medlehem itu adalah satu tempat yang mensuplai seluruh persembahan yang di Yerusalem dan di Baedalah memberikan apa menyediakan apa anak-anak domba land of God rem itu berasal dari Bethlehem kenapa ada di Bethlehem karena makanan padang rumput semua Efratah itu paling supur di Bethlehem bisa ngerti jadi Tuhan Yesus berasal dari Bethlehem artinya dia adalah roti hidup dan dialah the land of God yang disediakan untuk baik Allah setelah nama kotanya dengan Kristus artinya dengan Kristus secara teologi dengan Kristus itu begitu kerat nyambung dan menuju kepada satu pengenapan nubuat seluruh perjalanan dan jelas saya dikatakan di sini kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan jadi diberikanlah kehidupan akulah roti hidup akulah air hidup akulah pokok anggur dan semua perkataan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan akulah mana no tidak ada kalimat itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup bukan mana mana itu adalah menyatakan satu lambang yang menuju kepada Kristus lambang boleh tapi Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup dalam arti mana yang surgawi bukan mana itu setelah Tuhan Yesus tahu mengapa mereka mengikuti dia mereka mencari makan mereka mencari mata yang melihat kuasa-kuasa mujijat itu dan mereka tidak mencari aku dan itu dikatakan dalam Janus wassalam engkau mencari mau makan engkau mencari melihat apa yang akan kau lihat supaya kamu melihat tanda-tanda yang hebat itu aku tidak percaya pada kamu semua dan yang dilakukan oleh gereja apa menyodorkan kekuatan-kekuatan yang seperti itu tujuh lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak setelah berkata pada Yesil dan kemudian Yesil berkata kepada tulang-tulang itu setelah selesai apa yang terjadi kedengaran suara tulang-tulang itu bergerak gerak-gerak dan segera bayangkan tulang satu lembah itu gimana pernah lihat tulang-tulang saya waktu melihat orang-orang mati tsunami Aceh waktu di Aceh itu aduh segera rasanya manusiawi kita apa yang namanya mora dan hati kita melihat itu kok bisa ya kadang-kadang kita bertanya dimana Tuhan kok gak selamatkan mereka yang begitu banyak nah setelah kedengaranlah suara disini dikatakan sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain dan saya percaya tulang itu gak akan salah ketemu tulang yang lain maksudnya kalau tulang kakinya disini tulang kakinya disana ketemu dengan orang lain jadi nantikan campuran dia ngerti maksudnya oh ini tulang kakinya ini ketemu tulang kakinya kok keliru ini tulang kakinya kok sini kakinya enggak gak mungkin semua identitasnya itu kumpul cari sendiri jadi mereka berderak itu sedang mencari identitas semua yang ada dan nyambung sendiri berderak dan bayangkan satu lembah itu tulang bergerak saya kalau melihat cerita-cerita Alkitab itu ya kadang-kadang saya merinding coba bayangkan waktu Musa menunjuk pada laut dan kumpul laut ditunjukin terbulah laut sudah kalau kita di belakang Musa gimana betul kan karena kita lihat film yang terkakum mereka yang bersama Musa gak terkakum kenapa takut nanti aku ayo ayo cepet gak mengakumi dulu haleluya luar enggak mereka ketakutan lari dulu dia dan banyak orang mengalami mujizat di dalam rasa ketakutan dan tidak melihat sebagai satu keindah yang luar di sana setelah tulang-tulang itu bertemu dan semua mencari identitasnya 8 sedang aku mengamat-amati lihat urat-urat ada eh keluar uratnya dan kemudian dan daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas maka firmannya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu beginilah firman Tuhan Allah hai nafas hidup datanglah dari keempat penjur angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar tidak dikatakan satu kumpulan manusia yang sangat besar kenapa dikatakan tentara saya tanya kenapa dikatakan tentara bukan manusia akhirnya bangsa itu no Tuhan katakan tentara yang sangat besar sudah menunjukkan apa satu kekuatan kemenangan dan mereka siap untuk berperang kembali dan dunia dikuasa jadi orang-orang Kristen yang diberikan roti hidup akulah daging dagingmu darah-daramu yang akan masuk dalam dirimu yang kering tulang-tulang kering itu adalah orang-orang berdosa orang bangsa becat yang diadap itu itu akhirnya dihidupkan Tuhan dan diberikan urat-urat terus kemudian daging berkumpul dan kulitnya utuh dan belum dikasih nafas dan kemudian diberi nafas oleh Tuhan apa yang terjadi mereka bangkit dan menjadi tentara tentara yang besar untuk apa menaklukkan dunia menguasai sakit semesta kamu dulu bercundang kamu sekarang menjadi orang pemenang kamu bukan lagi umat yang kalah tapi kamu lebih dari pemenang Petrus sorry Paulus mengatakan di dalam kitab rumah maksudnya apa kamu dulu orang berdosa kamu dulu tidak punya kuasa tidak bisa apa-apa sekarang kamu bukan hanya pemenang lebih dari pemenang kamu tentara tentara surgawi yang akan mengalahkan seluruh dunia ini menaklukkan dunia ini sudah begitu besarnya waktu kita mengalami kebangkitan tidak ada kuasa kematian yang bisa menghampiri kita karena kita sudah menaklukkan kematian dengan kuasa nubuatan dan pekerjaan Kristus akulah roti hidup jadi akulah roti hidup itu menunjuk pada Yeskil yang mengatakan bahwa tulang-tulang kering itu akhirnya hidup karena ada roti hidup dan daging-dagingku darah-daraku jadi waktu Tuhan itu mengatakan akulah roti hidup bukan cuma kamu mencari makannya bukan aku menghidupkan kamu carilah Tuhan bukan mencari makanan aku kamu cari makanan cari hal yang melihat dengan mujizat luar biasa itu tidak menghidupkan kamu akulah yang menghidupkan kamu kamu datang kepadaku kamu ingin menuntut aku lakukan kuasamu berikan yang hebat kalau begitu kamu bukan Tuhan tolonglah dirimu dikayu salib turun kamu kamu tidak menerima roti hidup kamu menerima racun yang mematikan yang dikatakan oleh setan semua surah itu perkataan setan semua yang menuntut Tuhan untuk melakukan seperti kita itu setan pitrus terus dikatakan engkau iblis saudara bayangkan jadi yeskel ini sedang melihat satu kuasa mujizat dan melihat pada kristus dan dia waktu mengatakan akulah roti hidup yeskel berada di surga itu melihat apa yang dikatakan kristus dan dia melihat tulang-tulang itu dan dia melihat di akhir zaman kematian manusia yang tulang-tulang itu dan diberikan roti hidup dan mereka bertemu bersatu berdaging berkurat berpulit dan kemudian diberikan nafas hidup oleh Tuhan dan jadi tentara-tentara surga disini baru kita mengerti mengapa tanda ketiga Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang untuk menunjukkan bukan makanan yang biasa dia berikan tetapi biasa menunjukkan akulah roti yang hidup carilah roti yang hidup yang membuat kamu tidak akan mati kalau roti yang kamu cari yang kamu terima hari ini lima ribu orang menerima lima roti kamu tetap mati walaupun itu roti dari saya tapi kalau kamu percaya kepada saya dan bukan percaya kepada roti ini percaya kepada saya kamu akan hidup selama malam ini artinya kamu tidak cari roti lagi kamu mengikut akus mereka mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar ayat 11 firmannya kepadaku hai anak manusia tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel jelas tulang-tulang kering itu ada kebinasaan bangsa Israel seluruh kaum Israel sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap kami sudah hilang dan mereka berkata pada Tuhan seperti waktu dalam pembuangan sekalipun pohon arah tidak berbunga berbuah pohon jahitun tidak menghasilkan pohon semua pohon yang ada kering kerontan tidak ada lembus satu kambing doma dan tidak ada semua pemeliharaan hidup makanan apapun tidak ada dan saudara bangsa mengutuki Tuhan tapi habakkuk mengatakan jangan pada saat seperti itu kamu balik kepada Tuhan klingkot rangkulah Allah dalam kesetiaan yang merangkul kita dan kamu akan melihat tulang-tulang semuanya semua yang mandul-mandul mandul semuanya Sarah yang mandul Ritka yang mandul kipri anak dan diberi keturunan yang keluarga itu tidak mungkin jadi mungkin bagaimana mungkin Gabriel datang kepada Maria mungkin oleh sebab itu perlu buatlah dan katakan pada mereka beginilah kurman Tuhan Allah sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel tanah perjanjian dan kamu akan mengapai bahwa akulah Tuhan jadi tujuannya apa muliakan aku akulah Tuhan alamu pada saat aku membuka kubur-kubur membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian dan aku dan aku dan aku baru kita tahu Israel dan harus ada di dalam kebusukan akhirnya terkumpul kembali menjadi jadi kembali yang luar biasa sudah semua dibalik semuanya jadi dalam pemikiran Filipus dalam pemikiran Andres dan semua murid-muridnya ketidakmungkinan bagaimana mungkin 100 dinar dimanakah mencari roti seperti public rotinya dimana semua gak mungkin gak mungkin gak mungkin bawa kesini 5 roti 2 ketul ikan dan mengadakan akulah ratu sudut dan dia memberi makan seluruh manusia dan diingat kepada mereka jangan mencari roti yang kamu makan tapi taatlah pada saya percayalah pada saya kamu pasti hidup ketahun itu artinya dan kita bersyukur jangan pernah merasukkan apapun banyak orang Kristen dibuat berkoncang-koncang imannya dalam banyak hal sederhana sederhana tenang saja kenapa yang jamin bukan manusia Tuhan jarang siapa percaya walaupun saya bisa lemah walaupun saya bisa semakun dosa banyak seperti Gautif Salomo tetapi Tuhan yang menjamin saya dialah peit lehem dan dialah roti hidup saya dialah daging saya dialah nyawa saya dialah nafas saya maka kita berkata saya pasti hidup bersama dia kekau bukan karena saya karena dia yang menjamin saya dia yang mengatakan kalimat barang siapa percaya padaku kamu mendapat roti hidup dan kamu tidak akan mati selamanya dan kamu akan kubangkitkan di akhir jam mari kita berdoa tunggu satu anugerah besar bagi kami kami bisa mengenal dan memiliki anugerah roti yang hidup ini Tuhan kami bukan mencari makanan untuk mulut kami untuk perut kami mencari kedudukan untuk melihat bahwa kami bisa dihormati diakungkan oleh manusia tetapi kami mencari kemuliaan Tuhan yang selalu ada di tempat-tempat dimana Tuhan Yesus ada disanalah kemuliaan dan kehendak Bapak itu ada dimana kau melayani dengan pola hidupmu dan disanalah kemuliaan itu akan memancar dan kami menjadi terang dan keram dunia Tuhan kami tahu kami membutuhkan makanan minuman kami membutuhkan semua hal yang ada di dunia ini tetapi bukan itu sandaran kami Tuhan bukan itu andalan kami karena semua mengalir sebagai apa yang ditambahkan Tuhan kepada kami tapi kami mencari kerajaanmu firmanmu kebenaranmu yang kami terus rindukan dan kau tahu kebutuhan kami kau pelihara kami kau jagai kami kau lindungi kami kami berdoa Tuhan bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang kami sayangi kami cintai baik dalam keluarga kami baik di dalam seluruh saudara-saudara yang seiman sepelainan dengan kami yang Tuhan percayakan pada kami kami berdoa Tuhan biarlah mereka memiliki roti hidup ini selama-lamanya terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami serahkan doa kami amin saya serahkan berdoa Tuhan terima kasih buat Pak Bum yang sedang menyampaikan kemampuan Tuhan pada siang hari ini mari Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah kita bangkit berdiri bersama dengan orang percaya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria ia merita sengsara di bawah pemerintahan Pontus Pilatus disalirkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit belah dari antara orang mati naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang mau kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada orang kudus gereja yang kudus tentang persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan tubuh dan hidup yang bekal kita akan mengakhiri ibadah kita ini pada siang hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa sungguh Tuhan itu berdaulat atas segala kehidupan kita dan dia adalah roti hidup kita kita akan nyanyikan pujian seindah pelangi secara mentari mari kita bertemu tangan janimu terjudik janjimu terjudik janimu terjudik janimu terjudik Engkau Yesus yang menguji kini kau memilih Kini-kini kau ku memilih Hati 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 ku memilih Bapak-Ibu ini mungkin lagunya udah lama banget ya Agak cepet ya Pulau Raya Ini lagu yang waktu saya masih SMP kayaknya Ini mungkin kita jarang sekali nyanyikan lagu Ini agak cepet ya Bu, supaya kita lebih bersemangat Mungkin kita jarangnya melihat pelangi pada saat sekarang Tapi kita lihat di sana Pelangi itu ada satu tangga janji Tuhan Bawa kami tempat Yuk kita janjikan lagi Sehingga pelangi Sehingga pelangi Sehingga pelangi Jantimu sehingga2 Jantimu terhenti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berkat yang melebihi dari apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bagi yang berminat, boleh mendaftarkan kepada nomor-nomor berikut ini dan kepada penginjil Yotina. Kemudian, warta keempat, sebagai bentuk disiplin gerejawi dan juga tanggung jawab rohani, jemaat atau termasuk anak-anak sekolah minggu yang ikut persekutuan doa pagi dan ibadah minggu tetap buka data online. GPD diharapkan dapat memberikan persembahan gerejawi oleh temingguan, persembahan syukur, persembahan untuk misi penginjilan atau perpuluhan secara langsung atau dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di dalam slide kita ya. Disiarkan juga kepada setiap jemaat Tuhan. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu atau dua pertanyaan? Cukup semuanya? Apakah online ada pertanyaan Bapak Ibu yang ada di rumah? Tidak ada ya Pak ya? Semuanya sudah jelas hari ini Yesus adalah proti hidup. Mari kita membawa iman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.